Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik lancar rejeknya amin oke teman-teman kali ini saya akan buat project service hp ya jadi untuk project hack symbian ya ini saya juga sudah lama juga membuat sudah lama juga yang membuat tutorial hack symbian untuk nokia nokia yang menggunakan sistem operasi sistem operasi symbian ya jadi untuk ini saya ada kendala ya kasus sebenarnya kasus di nokia n95 ya ini sebenarnya sudah status hack kita lanjut saja inti pokoknya ya ini saya lanjut ke inti pokoknya pokok masalah ini saya kita tahu dulu statusnya ini sudah hack ya room patcher plus sudah terinstall ya dan dia agak lemot tuh harusnya tidak seperti ini ya di room patcher plus open for all install server sudah sudah bisa di checklist ya tuh open for all sudah bisa di checklist semua nah ini kendalanya langsung ke explore saya akan coba explore dan saya akan coba untuk nah seharusnya saya harus bisa untuk menginstall ini ya kiti 473 ini untuk symbian versi 3 dan symbian versi 5 juga bisa ya dan sebelumnya kiti ini kiti 472 eh 473 ini sudah saya install dengan berhasil ya tidak ada kendala tetapi ini crash ya jadi programnya itu crash ini saya coba coba install lagi ya ini saya install lagi kendalanya seperti apa nah ini sudah selesai ya loading ya loading penginstallan nah saya kan yes ya tekan yes kiti version 473 yes lagi nah ini sudah ada ya nah ini sudah ada saya kan lepas dulu lepas dulu untuk ini masih status hack ya semua aplikasi bisa di install cuma dia crash ini kiti installer di installation C version 473 ya ini saya uninstall oke sudah teransi sudah di uninstall ya langsung kita keluar lagi kembali lagi ke export ini saya install lagi ya untuk kiti 473 nya ini preparing loading nya agak lama ya jadi saya skip dulu nah ini sudah selesai lagi ya prepare loading nya kita tekan yes terus yes continue install di telepon atau folder C continue installing proses ya kita tunggu prosesnya selesai oke sudah komplit nah ini ada proses lanjutan ya nah proses lanjutannya error jadi kendalanya seperti ini ya error installing error 14 10D 14 jadi ini status handphone yang sudah di hack tapi kena crash di program saya tidak mengerti ya masalahnya ini kasusnya itu mungkin ini kan saya pakai memori yang kapasitas 8GB ya external ini memori ini microSD 8GB mungkin di Nokia ini yang N95 versi slot memori ini total kapasitas mentok di 4GB mungkin ya mungkin disitu atau tidak mungkin juga ya tapi ini aja bisa dimasukkan 8GB dan saya pernah juga masukkan ke 16GB 16GB dan 32GB juga connect terbaca ya tapi untuk installing program hack software itu tidak bisa ya sebenarnya yang 473 yang sebelumnya itu yang saya install prosesnya berhasil pakai memori 4GB microSD nya 4GB bukan yang ini 8GB ini baru saya ganti memori jadi 8GB dan saya install aplikasi yang formatnya aplikasi yang game game yang game harus pakai kitty game-game itu kan ada yang harus pakai python dan ada yang juga harus pakai kitty tapi yang pakai kitty saya install gamenya mental tidak bisa tidak berjalan ya dan saya coba install lagi kitty 473 nya ternyata error oke kita lanjut saja saya akan format format ulang dan saya akan lepas ini dimasukkan dulu saya akan lepas memorinya saya akan kembalikan ke 4GB oke ini yang 8GB saya apa saja saya ganti yang memori 4GB nah ini 4GB oke saya taruh taruh dulu disini oke lanjut kita lanjut untuk proses kode bintang bagar 7370 bagar kita restore restore al dengan kode format standar 12 12345 oke kita selesai booting kembali ya oke jadi jadi untuk kode 3 jari tadi ya secara harus di set 3 jari kalau berhasil dia masuk kayak ini bukan masuk ke menu harus settingan dari awal lagi itu kan cari format dulu terus tanggal sih apa boleh dicocokin tanggal sekian jam nah ini sudah kembali dari awal ya terpasta saya format lagi ya karena dia program hack-nya hack software-nya crash gara-gara ganti memory oke ini sudah masuk di setelan standar ya kita lihat di aplikasi nah semuanya nggak ada ya nggak ada room patcher-nya dan aplikasi semua bawaan oke kita lanjut untuk masukkan memory ini ya memori ini saya masukkan dulu oke kita lihat memory nah ini 4GB ya tersisa terpakai nggak ada ya ini full kosong nggak ada sama sekali sudah saya format juga oke semua sudah saya format memori juga saya format memori microSD-nya kemudian kenapa disini ada X6 saya ada software semua programnya ada di X6 ini X6 yang internal 16GB ini internalnya 16GB tuh 14GB tuh eh terus disini ada aplikasi semua aplikasi Symbian ada di semua Symbian Bele nah ini semua Symbian Bele Symbian SV versi 2 NG klasik NG versi 2 S60 versi 2 aplikasi ya terus S60 versi 5 aplikasi oke semua full aplikasi di X6 ini ya saya buat handphone ini untuk storage aplikasi khusus Symbian dari versi Symbian NG sampai Symbian komunikator seri 8S S80 ya nah disini saya ada format hack nah formatnya disini saya simpan semua format hacknya install servernya semua al al-symbian ada disini 4C plus TM quarantine export dan banyak ya disini saya lihat untuk install server OS91 zip kita klik informasinya untuk N70 apa E-series ya E60 E61 E61i N73 N91 N93 oke kita cari N95 ya ini mentok sampai N93i ini install server OS92 kita lihat informasi teks nah ini ya disini ada N95 versi yang 2GB eh versi yang biasa sama versi yang 8GB ini seri OS92 oke 92 ya nah kita kirim install server ini kita checklist terus mobile security rumah share plusnya sorry tergeser terus time quarantine terus explorenya yang full segment ya nih full segment explorenya jadi bisa di install di handphone yang belum hack kita tekan tombol cal ini buat kirim bluetooth nah itu kirim bluetooth oke kita buka N95 nya kita nyalakan bluetooth nya N95 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 n95